Aktivis anti korupsi politik Rai Rangkuti berharap undang-undang mengatur terpidana korupsi tidak bisa memenuhi persyaratan administratif untuk menjadi pejabat publik. Maksud kami pejabat politik. Pernyataan Rai dikeluarkan menanggapi tidak dikabulkannya tuntutan KPK untuk mencabut hak berpolitik mantan Presiden BKS Lutfi Hasan Isha. Sebelumnya pasal yang mengatur larangan menjadi caleg bagi terpidana kasus korupsi telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui uji materi. Karena itu pencegahan bekas terpidana korupsi kembali menjadi pejabat politik bisa dilakukan dengan pengaturan syarat administratif. Rai juga menilai sanksi berat juga perlu dijatuhkan terhadap partai yang kadernya banyak terlibat secara masif dalam perkara korupsi. Nanti ke depannya, saya pikir ke depannya itu ya, apa namanya, kalau ia melakukan tindakan atas nama partai, gitu kira-kira ya, atau terbukti demi kepentingan partai, maka beban beratnya kita berikan kepada partai politik. Kecuali memang individu-individu dilakukan oleh dia, jadi mestinya bukan hak politik yang dicabut, tetapi persyaratannya tidak memenuhi.